Intro Kepolisian daerah Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dengan tersangka FAC warga negara Perancis. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka FAC, terdapat penambahan 2 orang korban yang telah teridentifikasi. Dari 305 korban, kini telah teridentifikasi 19 korban yang semuanya masih di bawah umur. Pada hari Kamis malam saat petugas jaga tahanan Polda Metro Jaya berpatroli. Untuk mengecek tahanan, petugas melihat tersangka FAC melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menggunakan kabel yang ada di tahanan. Melihat kejadian itu, kemudian tersangka FAC dilarikan ke Rumah Sakit Polri Keramatjati untuk mendapat tindakan medis. Sempat dirawat 3 hari di Rumah Sakit Polri, namun nyawa tersangka FAC tidak bisa tertolong hingga tersangka meninggal dunia. Dalam hari ini, TSK FAC dikirim dari ruang tahanan Rutan Polda ke Bitdokes dalam kondisi lemas. Kemudian tensi masih terabat, masih terasa 90 per terabat. Kemudian dengan kondisi seperti itu, kita langsung larikan ke Keramatjati dengan sebelumnya kita sudah koordinasi agar disiapkan tindakan-tindakan medis sebelumnya. Sampai di UGD, kemudian dilakukan tindakan prosedur, sesuai dengan SOP yang ada, karena kondisinya makin melemah, dibawa ke ruang ICU yang ada di atas UGD sendiri. Disana dilakukan tindakan-tindakan, sebagaimana upaya kita memiapkan untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Tidak ada perbedaan, apakah dia tersangka, ataupun korban, ataupun pasien lainnya. Semua kita lakukan tindakan yang betul, sesuai dengan prosedur yang ada. Sampai saat ini, jenazah masih ada di kamar jenazah, kemudian dikoordinasikan dengan kedutaan, tindak lanjut yang akan diambil. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.